Sudahlah, Anda jangan bersilat-sidat, saya tahu. Anda pernah ngatain keturunan Nabi itu kafe lho. Loh, itu fitnah. Yang dibahas KM50, kenapa TV1 tidak mengundang pihak keluarga, kan gitu. Coba bayangkan, seandainya Bapak Aldo, Pak Egi Sujana, Habib Geribu, sama siapa itu yang satunya itu, saya nggak kenal itu. Coba, seandainya di tengah-tengah mereka ada pihak keluarga, enam orang itu. Diundang, kira-kira gimana, yang terjadi apa kira-kira. Itu fitnah, anaknya, Bapaknya Imam Ali kafir. Itu fitnah. Kita membalik ke konteks lebih dulu, kita sedikit soalnya. Kita tidak menggunakan penyataan yang tidak terbukti. Itu ditulis, Anda bersilat lidah, Anda mau jual habib. Loh, bagaimana menjual. Pendakwa Suginur Raharja alias Gus Nur mengomentari debat panas yang terjadi antara Habib Zain Asegaf alias Habib Kribo dengan Haikal Hasan di televisi. Gus Nur mengaku emosi dan sedih dengan tayangan debat tersebut, dimana sesama muslim, baik Habib Zain Asegaf maupun Haikal Hasan seolah diadu dan ditonton banyak pihak. Kribo sama siapa satu yang tidak kenal saya di TV itu. Ini loh yang saya itu, ya apa ya, emosi gitu loh, sedih gue mikir itu. Jadi ketika ada peristiwa yang mahadahsyat, ada peristiwa yang viral, ada peristiwa yang menghebohkan masyarakat, memecah belah kerukunan. Pernyataan Gus Nur soal debat Habib Kribo dengan Haikal Hasan sendiri disampaikan di saluran Youtubenya, berjudul, Gus Nur, Habib Bahar ditahan lagi, pesantren Tafis Quran gratis Singosari, ternak kambing, yang tayang pada Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Gus Nur mengaku tak habis pikir dengan televisi yang mengundangnya dan mempertontonkan kedua belah pihak pecah belah. Kalau gimana, kalau Bahar itu punya kuping, punya akal, banyak orang yang gak suka. Loh ada yang dukung dia, apa yang itu goblok, Habib Gores dukung dia, apa Habib Gores goblok. Kalau dia punya telinga yang baik, hatinya bersih, dia berhenti. Kemarin serutuh Habib Kribo, Babe Haikal debat, ini loh yang saya emosi, sedih, mikir itu. Jadi ketika ada peristiwa yang mahadasyat, viral, menghebohkan masyarakat, justru ada pecah belah kerukunan umat. Pasti TV undang pihak yang pro dan kontra, kata Gus Nur dikutip Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Menurut dia, adu debat ini memiliki pola sama dengan saluran televisi-televisi lain, di mana publik melihat yang berdebat adalah sama-sama pemeluk agama Islam. Di depan pun polanya seperti itu. Jadi kita itu lihatnya itu yang debat sama-sama orang Islam. Ya kan, yang debat ya sama-sama agama Islam semua. Cuman ya begitu, yang pro, yang kontra, diundang di TV, berantem, ditonton orang. Kita nonton itu. Nah, di sela-sela debat, iklan masuk. Rating TV-nya naik, duitnya masuk. Jadi TV itu banyak duit banyak dari acara itu, ya plus minusnya lah kurang. Saya bisa garisbawahi debat-debat begitu, seperti tadi malam di TV One. Kan TV One kurang fair, yang dibahas KM50. Kenapa TV One tidak undang pihak keluarga? Coba seandainya di tengah-tengah mereka, keluarga diundang. Tapi begitulah dunia industri, kapitasil, laba entertain, kata Gus Nur. Sebab, atas kasus inilah kemudian disinggung Habib Bahar. Sampai kemudian dia kembali dijebloskan ke penjara. Fire, ya. TV One kurang fair. Yang dibahas KM50. Kenapa TV One tidak undang pihak keluarga, kan gitu? Coba bayangkan. Seandainya Bapak Aldo, Pak Egi Sujana, Habib Geribu, sama siapa itu yang satunya itu, saya nggak akan lalui. Coba, seandainya di tengah-tengah mereka ada pihak keluarga, 6 orang itu. Diundang kira-kira gimana, yang terjadi apa kira-kira. Nah itu kan, ya tapi, ya begitulah dunia industri kan. Kuping, punya akal, banyak orang yang nggak suka. Loh, ada yang dukung dia? Apa ini tuh goblok? Habib Gores dukung dia? Apa Habib Gores goblok? Kalau dia punya telinga yang baik, hatinya bersih, dia berhenti.